...Indonesia seperti di desa Kali Ajer, Banjar Negara, Jawa Tengah. Warga terpaksa melewati bukit demi bisa mendapatkan air bersih. Bahkan harus rela mengantri berjam-jam hanya untuk satu ember air. Sementara itu setelah hujan mengguyur desa selama dua hari, warga desa Karangpatihan di Ponorogo, Jawa Timur, memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak musim kemarau semakin dirasakan sejumlah warga desa Kali Ajer, Banjar Negara, Jawa Tengah. Hujan yang tak kunjung turun membuat sumur warga mengering. Krisis air bersih pun membuat warga harus rela berjalan sejauh dua kilometer, naik turun bukit, melewati jalan setapak, ke sumber mata air untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring dan baju. Kecilnya sumber mata air juga membuat para warga harus mengantri untuk menampung air. Bahkan untuk satu ember kecil saja, warga harus rela menunggu hingga berjam-jam. Kekeringan di desa Kali Ajer ini terjadi sejak empat bulan lalu. BPPD Banjar Negara pun terus melakukan pemetaan dan pendataan agar distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh warga. Sementara itu, berbeda dari desa Kali Ajer, hujan akhirnya mengguyur desa Karangpatihan Ponorogo, Jawa Timur. Hujan yang turun selama dua hari ini dimanfaatkan warga yang sebelumnya terdampak krisis air. Para warga menampung air hujan yang turun dari genteng untuk diarahkan ke sumur atau bak penampungan. Air hujan pun digunakan untuk mandi, mencuci, hingga memasak. Hal itu terpaksa dilakukan warga yang kesulitan air, meskipun air hujan belum teruji kebersihan dan kesehatannya. Warga mengaku selama ini hanya memanfaatkan bantuan air bersih yang datang setiap tiga hari sekali. Bantuan air dari BPPD juga hanya bertahan satu hingga dua hari. Sementara jarak dari rumah mereka menuju sungai harus menempuh jalan yang sulit. Mulai akhir Juni, 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 Juni. Nah, terus selama itu warga memanfaatkan air dari mana? Dari seadanya, cari, cari. Pas tekan bantuan dari dropping air dari BPPD itu cukup untuk berapa hari itu sekali di sini? Sekali di sini, kadang ya sehari, kadang dua hari. Terus, kalau kemarin kan sempat hujan itu, itu juga menampung air atau bagaimana? Menampung. Menampung, itu digunakan? Digunakan masak, ada gas, bagian mandi. Nggak takut sakit, Pak, dengan air kayak gitu? Nah, adanya itu. Menurut BPPD Ponorogo, warga yang memanfaatkan air hujan adalah warga yang tinggal di lereng gunung. Saat ini tercatat ada lebih dari 1.500 kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia